Perunda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen menggelar training integritas dalam bekerja dan berkarya dengan tema istiqomah, loyal, dan semangat dalam bekerja dengan Dr. Haji Hamim Zarkasih Putro MSI, dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Acara yang berlangsung di Aula Kantor PDAM Kebumen, Kamis 27 Juli 2023, diikuti seluruh karyawan. Kegiatan semacam ini rutin diadakan tiap tahun untuk meningkatkan integritas dalam bekerja, terutama dari sisi religiusnya. Direktur PDAM Zen Mustangin berharap agar dengan kegiatan ini seluruh karyawan PDAM Kebumen semangatnya tetap terjaga. Ia menargetkan PDAM Kebumen bisa naik kelas dengan menjadi PDAM terbaik nomor satu di Ciawa Tengah, di mana saat ini masih berada di urutan ketiga di Ciawa Tengah. Sebenarnya tahun kemarin kita secara kinerja kita ranking ke-17 se-Indonesia, di PDAM se-Indonesia dari 386 ranking ke-17. Mudah-mudahan kami berharap tahun ini perunda air minum kereta Bumi Sentosa adalah naik peringkat dari kemarin yang ketiga, tetap bertahan ketiga atau naik minimal peringkat kedua sejauh tengah dari 35 PDAM. Artinya apa? Loyalitas mereka, kemampuan mereka, kinerjanya sudah baik, tapi kami tetap masih memumpah mereka agar tetap semangat di dalam bekerja. Di akhir acara, Zen memberikan piagam penghargaan kepada dua karyawan yang memasuki masa pensiun. Pada mereka, perusahaan juga memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasinya selama ini. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.